Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro Hai Mbak Bro Lama sore ya Hai selamat beraktifitas sore kiasa nih sore Oh ini udah dinas terus sekarang tiap sore tuh ke pasar tiap sore ke pasar terus ini menjelang Ramadan kurang-kurang lebih berapa hari langit berapa ini bulan dua bulan setengah di tiga bulan lah kurang lebihnya rambut tiap sore ke pasar pasar ya balik-balik pasar ini juga ada masalah yang lain siam dirilah jadi kalau bulan puasa itu enggak keluarnya tuh udah pertengahan kalau dulu ah sebelum bulan puasa sampai melebaran terus kenceng Ambil sekarang sebelum Ramadan udah ke pasar beli ini gitu beli apa jadi pas lebaran Hai tepas bulan puasa hari pertama sampai hari ke-10 tuh keluar gitu paling malem beli makan sahur Hai penderita jadi agak ringan lagi Hai ya kalau pas-pas Ramadan baru keluar Yudah repot tiap hari Mas Bro 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 ya habis Adhan Isah aja ada sebelum bisa ini udah di back kita pergi langsung ke pasar dan kita enggak aja trawet trawetnya ya di rumah kamu termuter nyari parkir kadang nggak ada penuh kan kalau bulan kuasa ya trawetnya malam udah pulang kadang kalau sempet ya kalau dapet parkir dapet masjid jalan enak ya udah nyaman dan langsung parkir di pasar-pasar terus tiap hari ke pasar emang hobinya ya ke pasar soalnya mungkin ya katanya Tapsan bosen dirumah anda sendiri itu rumahnya kayak gitu tuh depan pakir dapet tinggi-tinggi kan orang sini kan jarang yang bertangga paling kesaudara mungkin kalau bertangga kayaknya enggak lah kalau kesaudara-kesaudara mungkin sih jadi kalau sebelum bulan puasa itu bisa meringangan kita jadi supir jadi bisa santai gitu bulan ruang puasa pertama sampai pertengahan gitu ya kita bisa maksimal lah ruang puasa itu tuh bekal gitu kalau enggak keluar lu anaduh udah bang 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 habis makhluk udah dini 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 jadi saham diri aja kalau udah tahu selahnya ya enak aja Mas Bro-Mak Bro kalau habis lebaran apalagi banyak mantenan itu pernah saya mau pulang itu enggak boleh hari aja dipulang juga katanya pulangnya nanti udah habis lebaran seminggu dua minggu luaranya menjadi pulang sekalian akhirnya Oh itulah ada orang sini yang jarang mau tak berani nyuruh anaknya sih jarang kalau enggak penting-penting amat orang sini hanya gimana yang segen nama malu bagaimana jarang sih yang curuh-curuh anaknya gitu jarang kita muter Mas Bro jalan-jalan sore nih menikmati suasana di perkampungan dalam perumahan komplek di Azizia dari Mekah Mas Bro ya orang sini kan jarang nggak mau itu nyuruh anaknya nah kesini kesitu memang cewali penting gitu ada sih nggak papa nggak mau walaupun anaknya ada itu sendiri ngalamin ada ngasihan sama si kakek itu ada semua anaknya akunya enggak ada dia enggak berani nyuruh anaknya mending dia jalan kaki kedepan dari taksi mending deket jauh jalan raya itu lumayan satu kilo dua kilo sekakek jalan kaki makanya selalu sama sekakek dia bilangnya enggak mau enggak biarin hali-hali katanya gitu maksudnya biar senang nggak usah biarin pirtah katanya gitu makanya sama orang lain juga ya lebih gitu sama saya juga enggak inilah kalau saya capek juga tahu dia gitu alhamdulillah enggak ada rupan enggak capek ya cuman kadang kita enggak enak juga ya capek namanya orang kerja ya hasilnya capeknya kita enggak teratur kerjanya bukan apa-apa hanya kerja sedikit cuman kita enggak teratur mas bro jadi kayak capek gitu padahal di tinggitung kerja sedikit cuman kena capeknya kayak gitu enggak teratur mas bro gitu jadi kitanya kadangnya agak bosan juga jangan gitu dari sore ingat mana-mana nanti udah malem keluar gitu kadang lagi banyak kerjanya banyak kerjaan terus tapi hamdulillah majikan saya bilang langsung gitu males mungkin katanya adion minta taban males katanya gitu jadi kitanya jadi apa ya Oh iya majikan juga ngerti walaupun itu kan ada minta maaf kadang kan orang sini banyakannya ngapa ya nggak peduli gitu tuh mas bro kalau siang ngeliatan kameranya gede-gede mas bro jadi kita jangan salah langkah langsung cepat ya iya mas bro ya gitulah majikannya masing-masing kadangnya makanya Alhamdulillah saya sih sama jangan ini baik-baik saja bahkan kalau kadang kitanya agak marah kadang ini mereka agak segen maksudnya agak ah Nur marah nggak nggak pernah enggak bernegor cuman dia mungkin capek mungkin gitu Alhamdulillah tapi kebanyakan kadangnya maaf ya temen-temen kita kebawa emosi airnya apa sama-sama marah sih jadi nggak usah tunjukilah kita kalau marah ya tak mereka tahu deh jadi jangan diungkapkan dengan kata-kata ngampang aja kita kalau lagi capek Pak mobil digasanya kencang tahu kan dia pernah sekali tuh jam berapa udah siang belum makan apa antar jemput-antar jemput satunya minta jemput lagi padahal kan ada supirnya pas baru nurunin di rumah sakit yang kerja jadi dokter setarikan remnya bunyikan rodanya muter laporan langsung tapi negurnya baik sih kamu tadi ada apa katanya si bapaknya di rumah sakit ada orang ini itu enggak Oh gitu enggak papa saya bahannya dia ngadu kamu kamu ini enggak enggak apa-apa saya bilang gitu aja ini lah jadi nggak ini ya begitulah disini mas bro harus pandai-pandai kitanya gitu jadi buat perhatian kita aja jadi jangan ke bawah emosi dia dulu sih kalau kalau masih baru bawa emosi terus aja juga Alhamdulillah sekarang ya udah walaupun emosi yang nggak usah duapkan lah biasa aja lah dianggap santai ya kalau mas kerja ya Bismillah gitu Mas Bro Bro Saudi Madamnya udah emang aja gitu senangnya belanja 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 ke pasar tapi nggak kayak dulu ya karena sekarang kan ya bilang katanya lagi krisis disini ya orang gaji aja banyak yang turunin ya 20% apa-apa katanya yang 10.000 jadi 8000 terus apa itu namanya tunjangan-tunjangan nggak ada di tadain jadi saya ngerti sendiri biasa beli makanan beli apa itu wah terus sekarang enggak berkurang dulu kalau beli makan siang aja saya bukan ini saya yang beli ya tuh 500-400 temakan siang malamnya belum beli makanan lagi 400-300 tuh belinya ya warganya banyak ya sekarang enggak masak sendiri gitu mas bro makanya enggak terlalu itu enggak terlalu luarnya kenceng enggak sekarang dulu kenceng sekarang enggak jarang itu mas bro ya mungkin ada inilah jadi agak ngirit sama duit tuh enggak kayak dulu kan jor-joran orang sini beli apa wah beli apa beli kopi aja kan kalau supir namanya super sayang ya kalau beli Starbucks itu kan satunya kan 15-20 dibeli karena sayang kalau kita mau beli SKP dapat 15 biji kan tapi ya dibeli ini Alhamdulillah gitu jadi berkurang disini orang luarannya tuh nggak kayak dulu jor-joran mungkin mereka juga berpikir terus kan sekarang beli apa-apa ya itu kan ada pajak tambahan juga jadi nggak kayak dululah dulu jor-joran saya tahu sendiri bukan beli apa bahkan apa aja baru pasti kita beli baru sekarang enggak agak inian dikit lah gitu jadi mungkin tahu pengeluaran ada pengaturannya ya namanya padahal lebih sendiri orang kerja ya anak-anaknya kerja semua cuma teratur sekarang gitu ini lagi mas bro tempat ini lagi aja muntah-muntah ya mas bro mas bro ini tempat apa hafalan Al-Quran kan jadi beset-beset perempuan banyak tuh ini mas bro situasinya sepi sepi kalau di Saudi tuh nggak banyak orang pada duduk di luar nggak ada sepi makanya kita itu patut kadang yuk bersyukur lah kalau di Indonesia kan kita ngumpul-ngumpul orang rame bisa ngobrol apa ya kalau di sini ya gimana ya gitu orang sendirian begitu mas bro mbak bro plonga plonga tingat seringgut gitu sepi yang berlilasih aman-amana saja gitu aman paling kalau ada yang iseng anak-anak kecil anak muda iseng yang iseng kita pengelempar batu apa-apa kalau di Indonesia tuh rame ada tetangga tunggu barang atau ngobrol barang gitu ya disini ya tunggu sama siapa kerja sama kerja aja udah balik lagi tempat ini mas bro yang tadi lah tuh kayak disini mah nggak ada istilah mobil mewah semuanya taruh sembarangan aja mobil apa ini luar dulu dulu mas bro mbak bro kita parkir dulu nih mampir biasa ke si kakak ke pakul Indonesia ngobrol bentar beli kopi beli apalah oke mas bro selamat beraktifitas selamat sore selamat malam selamat beristirahat yang di Indonesia ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh